Rumah belajar Ada sesuatu yang unik dan menarik Dari tempat ini Kita coba masuk ke dalam Selamat siang Assalamualaikum mas Dengan mas siapa? Mas Hafid Mas Hafid Disini berperan sebagai apa nih mas? Sebenarnya disini Kumpulan teman-teman Di kota Tamarita Tempat yang kami Namanya UKM Teater Yuka Nah ini alat musik Sampai yang khas Kalimantan Timur Ini lebih spesifik ke Daerah pesisir Macam pasir Atau pedalaman daya Atau bagaimana Kalau sampai sendiri ini Sebenarnya sih Sebenarnya jadi tinggangan Pedalaman daya Bukan kalau pesisir Tidak ada Mungkinan gambus Mungkin saya belum Jadi kemenggara Ini mungkin sampai Untuk musik tinggiran sendiri Alat sampai digunakan Atau sampai ini bagian dari tinggiran Atau gimana nih? Sebenarnya bisa digabularasi Antara tinggilan Sampai sebenarnya Bisa-bisa Tapi kalau Untuk pedalaman sendiri sih Daya sendiri Ya sampai Dengan alat musik Sampai Yang berbandingannya dengan Ketulah Atau koma Atau benda Biasanya Ya Itu juga Kadang-kadang Disertai sama Tarian-tarian Segitulah Selagi yang saya tahu Sampai Yang dipilihkan Ini Mas Afid Produksi Alat musik ini ya Nah ini Produksinya ini Gimana ya Bahan kayunya Bahannya dari apa Kayu apa Apakah mudah Ditemukan di Kalimantan Kalau untuk Bahan sampai ini Sendiri Sebenarnya Kalau sekarang ini Memang agak Susah Dari bahan Bagusnya Kisah kayunya Kayu apanya Sebenarnya Kalau bagus itu Ada Kalau dinamanya Kayu celutung Kayu celutung Bisa jenis Kayu ini Atau Kayu ini Kayu ini Ini sengon merah Yang biasa Yang ada Sebenarnya Kalau mau bagus Itu sebenarnya Kayu Oh nangka Oh nangka Iya Itu sebenarnya Seraknya agak Padat Padat Jadi Bagus lah Istilahnya Kalau untuk Tahan Dan kemudian Di belakangnya Dilobangi Seperti ini Gitu ya Dilobangi Jadi sini Mirip dengan Membuat gitar Dan ini Anda Tolokkan ke Listrack Sehingga Bisa Disalurkan Ke sound system Nah ini Terkait dengan Nada-nadanya Ini apakah Nada-nadanya Standar Seperti kita Ada kunci Punci A Punci F Punci G Gitu Atau Gimana nih Kalau untuk Nada sendiri Sebenarnya Kalau Untuk Sampai Itu Yang saya Tahu Itu Cuma Ada liman Note Sedangkan Kalau Note Ada 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 Lima Ada Tergantung Sampai Ini Kadang-kadang Kita Setel Juga Bisa Dore Mipas Olas Itu Bisa 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 Kita Bikin Kalau Di Jaman Sekarang Banyak Pak Dia Kadang Mempadukan Antara Musik Modern Dan Tradisional Kalau Enggak Mau Sampai Ini Juga Bikin Nada Kita Setel Bagaimana Caranya Tapi Ini Nada Dia Menjadi Dore Memudahkan Mencari Nada-nada Yang Mas Jatoh Yang Jatoh Pangan Tangan Kita Di Bagaian Yang Mana Tapi Ini Senarnya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini Ada Nampak Senarnya Apa Fungsinya Mas Ini Sebenarnya Kalau Untuk Senar Satu Sebenarnya Melogis Senar Satu Sebenarnya Antara Senar Satu Dua Atau Tiga Sebenarnya Nadanya Sama Satu Dua Tidak Sama Tidak Sama Tapi Ada Nada Tinggi Dan Nada Redah Badan Sama Tidak 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 Umkiran Begini Juga Mas Tidak Tidak Umkir Ya Saya Sendiri Umkir Ya Silahnya Saya Juga Baca Baca Belajar Baca Baca Ahlinya Yang Bikiran Budi Saya Coba Bikin Apa Segala Macam Ya Selain Ya Begitu Saya Bagi Desain Tanyakan Lagi Bimana Ini Nah Untuk Produksi Alat Musik Sampai Seperti Ini Mulai Dari Bahan Bagus Seperti Ini Mulai Dari Gelong Gondongan Kayu Sampai Jadi Seperti Ini Perlu Waktu Berapa Lama Itu Sebenarnya Sebenarnya Saya Produksi Itu Bukan Satu Satu Jadi Atau Tiga Atau Empat Itu Mungkin Waktunya Satu Soyang Lama Itu Sebenarnya Bahan Bagunya Ini Untuk Pengeringan Dan Yang Lama Terus Nanti Bukir Yang Lama 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 Mas Maha Mas Sudah Lumayan Jadi Begitu Jadi Lubang Lama 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 Ada nada, saya tetap pakai nada, atau G, atau C, di mali ya mungkin. Kadang-kadang saya pakai itu, yang sebenarnya kan tali satu aja yang disini, kalau yang lainnya itu kan tali di atas itu, umpah penduduk aja. Ada bass, tetap nadanya sama, ada bassnya, ya nada tinggi, ada nada-randa. Kalau umpamanya gimnot itu, ambil istilahnya, do, do, sol, saya do, do, sol, satu, yang hampir sama. Saya pernah juga melihat alat musik sampai, tapi yang ukuran miniatur hanya untuk souvenir, apakah membuat itu juga disini? Kebetulan saya membuat juga souvenir itu, bahannya dari resi. Galerinya gimana, yang untuk souvenir? Kalau souvenir ini, sementara sekarang ini disini, kalau dulu masih di rumah. Sekarang alhamdulillah, ada kebanyakan, teman-teman, teman-teman, teman-teman. Untuk mungkin pemirsa juga penasaran ini, untuk awat musik ini, kalau kita ingin membeli atau memesan, ini kira-kira berapa harganya ada. Kalau nominalnya mungkin masuk ini aja ya, pakai nomor kontaknya. Oh, nanti di Jabri aja ya. Iya, di Jabri. Saya tuliskan di hidup, kalau berapa nomor kontaknya ini nanti kita setelah ke itu, kita juga rekan-rekan yang berminat di bidang musik, terutama musik khas tradisional Dayak sampai ini mungkin bisa menghubungi Mas Hafidz itu ya, untuk dibuatkan. Berarti harus request pesan dulu ya. Yang redistock ada nggak? Yang redistock? Redistock sekarang ini, belum ada. Berdasarkan pesanan-pesanan. Ini pesanan yang ngantri sudah berapa banyak? Saya serba. Ya gitu, yang masih ngantri yang proses dikerjakan. Biasanya dari mana, dari pesanan-pesanan itu? Ada teman itu Mas Eju di Jakarta, dia pesan. Dia laku kurator seniman juga. Nah, untuk memainkan ini, apakah orang yang ahli gitar, gitaris itu pasti bisa memainkan alat ini atau beda sama sekali untuk mempelajarinya? Sebenarnya lebih mudah kalau orang ada dasar, gitar. Mungkin akan melakukan dalam pesanan gitar. Karena nanti makin mungkin saja, dia sudah punya dasar. Sebenarnya kalau orang main gitar, orang tahu gitar untuk memainkan sampai mungkin. Gak begitu usah, dia sudah tahu jalur-jalur nada yang dijalankan. Jadi, alat musik ini ya bisa digunakan untuk mengiringi lagu secara mandiri, juga bisa dikolaborasikan dengan alat musik yang lain gitu ya. Baik, pemirsa IT tadi sekilas tentang rumah kayu Sanggar Yupa dari OKM. Dengan narasumber saya tadi, Mas Hafiz, yang sudah menceritakan tentang terkait aktivitas kegiatan terutama mengenai alat musik yang unik ini, yaitu sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Dan jangan lupa kalau berminat dengan alat musik ini, bisa menghubungi nomor yang tertulis di running test seperti ini. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.